Seorang ayah memberikan hadiah ulang tahun kepada putranya. Ketika dia membuka kado itu, ternyata isinya sebuah kantong perbekalan. Sang ayah kemudian menambahkan tongkat ke dalamnya dan menyuruhnya untuk pergi mencari pekerjaan. Tapi dia tidak mau berpisah dari ibunya. Namun ibunya mengatakan bahwa dia harus pergi untuk bekerja. Si anak pun mengambil kantong perbekalan dan mulai berjalan meninggalkan mereka. Perpisahan itu membuat ibunya menangis. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba angin bertiup kencang yang membuat si anak sulit untuk menahannya. Hingga akhirnya dia pun terbawa pulang ke rumah. Ayahnya marah dan menyuruhnya pergi lagi. Sang ibu memberinya payung untuk perbekalan. Kali ini tiba-tiba ombak besar menghanyutkannya dan kembali ke rumah lagi. Ayahnya pun menyuruhnya pergi lagi. Tapi kali ini dia berjalan menuruni tangga dan muncul lagi di rumah. Seberapa kalipun dia berusaha pergi namun selalu berakhir kembali ke rumah. Ayahnya menjadi sangat marah yang menyebabkan ibunya terkena serangan jantung. Setelah memakamkan ibunya, sang ayah menyuruh si anak pergi lagi. Ketika si anak berjalan pergi, sang ayah berharap dia akan kembali lagi. Tapi kali ini, dia tidak pernah melihat putranya kembali lagi.